Seketika akan dihilangkan oleh Allah Tanpa harus mengalaminya lagi Hamba itu akan langsung ditandai oleh Allah Dan ditinggikan rajatnya di hadapan Allah Untuk memberikan kesan Karena pertama kali Nabi diminta membaca Beliau merasa Tidak mudah panjang prosesnya Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat Ya kak sembung main layangan Gak nyambung sayang Ini bak sudah tadi ya Bak sudah Ada berapa maknanya? 14 Kita bahas berapa? 3 kan? Jadi satu fungsi bak itu Menjadikan semua kegiatan kita Tertuju untuk mendapatkan dari Allah siapa? Namanya apa? Sebabia Dengan sebab Allah menetapkan Saya ini saya minum Karena Allah saya berpakaian Kalau sudah karena Allah gak mungkin maksiat Masa Allah dibawa-bawa dalam perbuatan maksiat Jelas ya? Mau naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim Maka sepedanya pasti akan dipakai pada yang baik-baik Kendaraannya juga demikian Itu dihisap loh Ya Kemudian yang kedua apa tadi? Musah Habah Musah Habah itu mendapatkan penyertaan perhatian Dari Allah Maka merasalah diperhatikan Kalau sedang minum Merasa dilihat Allah Nanti akan muncul sifat itu Kalau merasa dilihat Allah gak akan berbuat Yang macam-macam Bicara Merasa didengar Allah Karena merasa didengar Gak akan keluar yang kotor Karena sedang merasa diamati Ya Inna allaha sami'un Basir Ya Allah mendengar Mengawasi Nah itu ada pada huruf Ba Kalau kita kenakan pakaian Merasa diawasi Allah Kita bekerja Merasa diawasi Allah Jadi baik semua Makanya orang jahiliya itu Dengan bismillahirrahmanirrahim Jadi khaira ummah Baik semua Antum udah dibacain Yasin berkali-kali Gak jadi baik juga gitu kan Balik lagi Mungkin tak ada burnya yang kurang Bak yang terakhir il Soh Kalau sudah il Soh Udah Jadi hamba Yang diistibawakan oleh Allah Yang bahkan belum minta Allah sudah menjawabnya Bismillahirrahmanirrahim Asalnya ini ada alifnya disini Dari kata ismun Begini Asalnya biismillah Dibaca nyambung Bismillah Dan cuma di Bismillahirrahmanirrahim Alifnya hilang Wahyu pertama turun apa? Bacaannya apa? Ini yang tidak tepat Wahyu yang pertama turun itu Bukan ikrah Kalau ini perbaiki ya Wahyu yang pertama turun itu bukan Ikrah Tapi wahyu yang pertama turun Ikrah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Karena saat turun ikrah Nabi jawab Ma'ana biakari Ikrah Ma'ana biakari Itu perintah Jibril Baca Ya Allah mewahyukan Baca Kata Nabi Saya betul-betul Gak bisa baca Sudah pakai ma Istifam Pakai ba Taukit Ma'ana bi Betul-betul Saya gak bisa Nabi gak bilang Ma'ana biakari Saya betul-betul Gak bisa baca Dua kali Ikrah Gak bisa Tiga kali Dipeluk dulu oleh Malaykah Jibril Setelah ada ketenangan Kenyamanan Baru sempurna Ayat turun Ikrah Bismillahirrahmanirrahim 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 Baca Karena Allah Yang telah menciptamu Kalau mencipta Engkau aja Begitu mudah Apalagi hanya Menonton Engkau untuk Bisa mengikuti Bacaan Jangan baca Karena engkau Engkau gak pernah Belajar Gak pernah punya Guru yang Mengajar Gak pernah Sekolah Lakukan Karena Allah Maka semua Yang sulit Akan mudah Karena itu Bismillahirrahim Halak Itu ada alifnya Silahkan cek Di surah Al-Alak tuh Surah 96 Ayat 1 Ikrah Ya Ikrah Bismillahirrahim Bismillahirrahim Nah ada alifnya Ada alif ke atas Di bismillahirrahmanirrahim Alifnya gak ada Langsung nyambung Kenapa Sebabnya Nanti kan sini Satu Alif Biasanya fungsinya Untuk memanjangkan Bacaan Dapat alif Tambah harakatnya Satu Makanya ada istilah Dua harakat Fatah Fatah Dan ha Begini Fanya Ketambahan alif Tambah fa Begini Maka fungsi alif ini Menambah harakat Yang tadinya cuma satu Fa Tambah lagi Satu harakat Jadi istilahnya Dua harakat Satu Dua Kalau fa aja Sudah punya batasan Fa Maka tambah lagi Satu Ada dua kan Maka tambah panjangnya Sedikit Fa Itu yang dimaksud Dua harakat Tiga harakat Tambahkan lagi satu Empat harakat Tambah lagi satu Ya Kalau kami Belajarnya pakai detik Setiap dua harakat Satu detik Ya Dikalau empat harakat Berapa detik Dua detik Lima harakat Dua setengah detik Nanti masuk di bab Mad Mad Majib Munfasil Mad Jair Munfasil Dan seterusnya Nah yang dimaksud Dua harakat Empat harakat Enam harakat ini Ditambah alif Alif ini Gambaran dari harakat Dikalau sudah ada ini Maksudnya dibacanya dua kali Seperti ini Dua kali harakat Fatah Jelas? Alif fungsinya memanjangkan bacaan Dan kalau sudah ada alif Harakat yang sesuai adalah Fatah Kalau kasrah itu Ya Kalau obama Wow Tapi ini menarik Harakatnya kasrah Ikrah B Pakai ya Pakai kasrah Tapi tandanya alif Kenapa gak dibuang saja? Untuk memberikan kesan Karena pertama kali Nabi diminta membaca Ikrah Beliau merasa Tidak mudah Panjang prosesnya Menunjukkan sesuatu yang tidak mudah Panjang Kadang berliku Kadang tidak mudah Tapi kalau semua dilakukan Karena Allah Maka Allah akan membuat Yang panjang Semakin pendek Yang sulit Akan semakin mudah Itulah sebabnya ketika Walaupun disini ada alifnya Tetap dibacanya cepat dan pendek Ikrah Bismiarab Jadi anda Kalau menghafal Quran Dikerjakan karena Allah Bukan karena target Dari RKM Harus selesai sekian Kalau enggak Enggak jadi umrah Cuma sampai kecengkareng aja Misalnya kan Ya Saya menghafal Bukan karena tuntutan dari kurikulum Tapi saya lakukan karena Allah Maka akan terjadi akselerasi Ya Quantum Lompatan Lompatan Yang bahkan akan melewati orang-orang Yang bahkan sudah punya hafalan banyak Gitu Itu yang kami dahulukan Pada para penghafal Bisa dibayangkan Ada anak dan ibu Masuk karantina hafalan Quran Ibu sudah punya bekal 3-5 jus Anak masih kosong Ibunya target Ingin jadi hafidah Ikut itu Anaknya terserah Allah saja Demah Dipaksa ibu yang masuk Yaudah Karena Allah saya hafalkan Hari ke-27 Anaknya hafal 30 jus Ibunya belum sampai Bayang? Oke Maka Ini yang saya ingin terangkan Fungsi alif Kenapa disini Hilangkan alif ya Untuk memberikan gambaran Orang yang memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Maka semua proses yang sulit Seketika akan dihilangkan oleh Allah Tanpa harus mengalaminya lagi Paham? Gitu Tapi dengan cara baca yang benar Ya Makanya orang dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim Ada yang dapat begini Mudah begini Mudah begitu Karena cara bacanya benar Ya orang sekarang Baca Bismillah Niatnya pengen terbang Pengen jalan di sungai Sudah gak betul kan Sudah pengen baca pikiran orang Gitu Atau dipakai untuk hal-hal Yang tidak sesuai dengan syariat Yang tidak akan nyambung Ya Ya kas sembung main layangan Gak nyambung sayang Paham disini? Baik Itu alif tuh Sekarang Ismun Nih Sin dan Mim Asalnya dari kata apa? Bisa dari kata Wasamun Bisa dari kata sumungun Wasamun berarti tanda Sumungun berarti tinggi Kalau kita ingin gabungkan keduanya Tanda dan tinggi Orang yang senantiasa Melakukan perbuatan Dengan awalan Bismillahirrahmanirrahim Meniatkan karena Allah Maka hamba itu akan langsung Ditandai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ditinggikan rajatnya Di hadapan Allah Bersambung Jangan Sampai jumpa